Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kehsara. Kali ini kita akan membahas prediksi soal SNBT 2023. Oke, untuk kali ini Kehsara akan bahas tentang literasi bahasa ya teman-teman. Oke, di sini Kehsara ada contoh soal tentang literasi bahasa yaitu kita cek ke pertanyaannya. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah oke, kita bisa baca dulu di paragraf pertamanya penyakit kronis adalah kondisi kesehatan manusia yang efeknya bertahan lama atau penyakit yang sering datang seiring waktu. Berarti di sini kita bisa tandai kalau ini dia ngomongin tentang penyakit kronis gitu ya. Istilah kronis sering diterapkan ketika perjalanan penyakit berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Oke, penyakit kronis cenderung terjadi pada orang dewasa yang lebih ini kita tandain dulu ya, terjadi pada orang terjadi pada orang dewasa ya teman-teman. Oke, jadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan tetapi tidak sembuh. Namun, kini penyakit kronis juga banyak diderita pada parubaya, bahkan anak muda. Oke, jenis penyakit kronis yang paling umum adalah kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi. Ada banyak kondisi dan penyakit kronis lainnya yang berkontribusi signifikan terhadap beban penyakit pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Contohnya termasuk gangguan mental, gangguan kelihatan, dan pendengaran, penyakit mulut, gangguan tulang, dan sedih, serta gangguan genetik. Oke, di sini pertanyaannya itu adalah pernyataan yang tepat sesuai teks ya teman-teman. Menjadi, untuk soal ini, kita pilih, lihat pilihannya lagi. Tadi kan tentang penyakit kronis. Manakah di antara pilihan tersebut yang membicarakan tentang penyakit kronis? Pokoknya yang A, penyakit kronis akan terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan. Ini sudah sesuai ya teman-teman, karena seperti yang tadi sudah saya tandain, orang dewasa yang lebih tua dan bisa dikendalikan. Memang sudah ada di sini ya. Lalu kita cek lagi untuk pilihannya B, gangguan mental termasuk jenis penyakit kronis yang berkontribusi signifikan. Di sini memang ada, tapi itu termasuk ke dalam salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi yang B, pilihannya bukan. Lalu yang C, hanya stroke dan jantung yang termasuk penyakit berdiopaskular utama. Di sini informasinya kurang tepat ya. Meskipun ada, tapi kurang tepat ya teman-teman. Kita tandain dulu. Yang C bukan. Yang D, beberapa jenis jantung dan kejadian akut biasanya disebabkan oleh proses penyakit ringan. Ini bukan juga. Lalu yang E, stroke adalah penyakit arten koronar atau ischemic yang disebabkan gangguan darah. Ini juga informasinya kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang A, penyakit kronis akan terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan. Gitu ya teman-teman, gimana? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silakan kunjungi di channel Youtube teman bertapa. Atau kalau kamu masih bingung, yuk join ke Bimbel Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lalu sepetaan. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seseleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023. Bimbel Bertapa aja, tingkat belum rusak, juga harus persen tiap tahunnya. Berwarna Tata, walaupun terbatas!